Nah ini ada sepanjang tahun 2022 nih, BPBD Tanjung Jabung Barat mencatat masih ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya hingga akhir September tercatat 8 kasus kejadian dan 7,9 hektare lahan terbakar nih lor. Langsung baik kita pantau nih. Di pantauan, Bang Jek. Meski cenderung sedikit kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun bukan berarti pihak Kabupaten lengah terhadap kejadian tersebut. Bagaimana tidak hingga saat ini pihak BPBD dan personel gabungan baik dari TNI, Polisi, Menggala Agni, serta personel dari perusahaan dan masyarakat desa tetap standby akan hal tersebut. Dengan harapan jika ada kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir sedini mungkin kejadian tersebut. Kepala BPBD Tanjung Barat, Sulfikri, membenarkan jika dari data BPBD hingga akhir September terdapat 7,9 hektare lahan terbakar. Dan terdapat 8 kasus kejadian dan mayoritas terjadi di 2 kecamatan yakni kecamatan Betara dan Batang Asa. 2 kecamatan tersebut masih menjadi potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan 2 kecamatan tersebut menjadi intens fokus dari pihak BPBD Tanjung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kejadian dari bulan Januari hingga akhir September, itu terdapat sebanyak 8 kali kejadian. Dan 2 saat terbakar hampir mencapai 7,9 hektare. Kabupaten yang termasuk daerah hawan bencana sering terjadi di tahun 2022 ini yaitu kecamatan Betara dan kecamatan Batang Asa. Meski demikian, siaga karhutlah tetap dilakukan pihak BPBD dengan harapan pihak desa dan kecamatan juga diminta tetap proaktif. Sebab dalam penanganan karhutlah menjadi intens bersama dengan demikian, kasus karhutlah dapat dicegah sedini mungkin hingga kasus karhutlah cenderung menurun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.